Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu Saya Ari Hartono, usia 50 tahun Dalam kesempatan ini saya akan mengangkat tema Mengelola sampah dengan melibatkan peran pemerintah desa dan BUMDES Bapak Ibu yang saya hormati Memang selama ini sampah ini menyebabkan permasalahan di mana-mana Tak terkecuali ini menjadi masalah nasional bagi bangsa Indonesia Di mana jumlah sampah setiap tahunnya itu mencapai 60 juta ton per tahun Seiring dengan pertambahan penduduk di Indonesia Tentunya volume sampah ini terus juga bertambah Belum lagi tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah Di mana masyarakat masih membuang sampah di sembarang tempat Terutama di sungai Yang hal ini bisa menyebabkan terjadinya banjir Kemudian yang kedua bisa menyebabkan menurunnya kualitas air Dan yang ketiga tentunya bisa menyebabkan erosi tanah Kemudian juga kami pernah melihat kejadian nyata Di mana masyarakat Indonesia masih suka membuang puntuk rokok di sembarang tempat Pernah terjadi seseorang naik sepeda motor Kemudian membuang puntuk rokok di pinggir jalan Di mana puntuk rokok itu masih menyala Kemudian mengenai pedagang bensin yang pada saat itu Mengisi bensinnya ke dalam botol bensin Sehingga terjadilah ledakan Yang menyebabkan orang penjual bensin tersebut Akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit Karena terbakar sekujur tubuhnya Bapak Ibu yang saya hormati Terkait dengan sampah ini terutama di desa Ini tentu perlu melibatkan peran pemerintah desa dan BPD Dalam menyusun regulasi Itu di dalam menyusun peraturan desa Di mana sampah nantinya Ini akan dikelola oleh BUMDES Di mana BUMDES nantinya Akan mengambil sampah-sampah yang ada Di tempat sampah yang ada di depan rumah-rumah penduduk Di mana penduduk hanya tinggal Membayar iuran perbulannya di BUMDES Ini tentunya sangat bermanfaat Bagi BUMDES, bagi desa dan bagi masyarakat sendiri BUMDES akan mendapatkan Pemasukan dari iuran dana masyarakat Kemudian juga desa akan menjadi Semakin bersih Kemudian BUMDES yang kreatif BUMDES yang kreatif Sampah yang dikumpulkan oleh BUMDES tersebut Bisa dipilah-pilah Baik sampah itu Sampah organik maupun sampah anorganik Sampah organik bisa Dibuat atau diproduksi menjadi pupuk kompos Sedangkan Sampah anorganik Misalnya plastik Ini bisa didaruh ulang menjadi Tas, dompet, hiasan dinding dan sebagainya Sehingga tentunya Hal ini bisa membantu masyarakat Terutama masyarakat miskin Dan yang masih menganggur Untuk dilatih Membuat pupuk kompos dan Daruh ulang Sampah anorganik tersebut Sehingga masyarakat yang masih menganggur Masyarakat miskin ini bisa mendapatkan Tambahan penghasilan dari Hal tersebut Kemudian Dana yang diperoleh BUMDES tersebut Itu bisa juga digunakan untuk Pendapatan asli desa Dan oleh desa dimasukkan ke APBDES Kemudian APBDES ini juga untuk Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Jadi Demikian Pelibatan BUMDES Di dalam mengelola sampah Dimana dengan BUMDES mengelola sampah Yang pertama desa menjadi bersih BUMDES akhirnya menjadi tumbuh Sehingga bisa meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Melalui pelatihan Pembuatan pupuk kompos Dan darulang sampahan organik Kemudian Yang ketiga Tentunya mengurangi pengangguran Di Masyarakat Demikian Yang bisa kami sampaikan Ada kurang lebihnya Mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih